Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bancin Channel bertemu kembali bersama kita disini Yaitu memperbaiki sebuah TV Dimana TV ini belum kita ketahui dimana letak kerusakannya Cuman tadi ini pemiliknya katanya suara menderik Ini sebenarnya milik rekan kita juga seorang teknisi Tadi dia bawa kemari ya Katanya coba perbaiki dulu bos Itu gampangnya rusaknya itu Cuma bunyi menderik aja paling TL-TLnya kata Matamu saya bilang Oke memastikan kita coba dulu Tadi disini TVnya dibawa hanya mesinnya saja Tidak sama tabungnya Ini tabungnya ini tabung dari sini ya Tadi yang dia bawa hanya Mesinnya saja Memastikan apakah benar perkataan dari beliau Coba kita Nyalakan juga Betul sekali bro Memang sama Sama yang dia bilangkan sama keadaan tipnya Oke Mari kita reparasi Pasangkan kamera dulu Ini malam ini kita lembur Berhubung ya Job Ya lumayan padat bro Coba kita ukur dulu Pertama-tama kita harus ukur Di bagian B plusnya Ini saya pasang dulu Kes meternya ya Kita ukur dulu Arus AC nya Apakah elko nya Menyimpan muatan Menyimpan muatan Menyimpan muatan Tapi ya Sama aja gak ada ya Cuma sedikit Artinya bagian rangkaian power supply ini Bekerja dengan baik Ya Ini elko Tapi tadi belum kita perhatikan lampu nya Menderik Apakah lampu nya Supaya bisa kita pastikan ini tipinya mati total Atau kan enggak Lampu tidak menyala sama sekali bro Biasanya orang bilang ini mati total Sebenarnya ini bukan mati total ya Disini Banyak sekali kesalahan dari pelanggan-pelanggan Mas tipi saya mati total Katanya Sebenarnya ini bukan mati total Mati total dalam arti ini Enggak ada Arus sama sekali masuk kemari Ataupun power supply itu tidak bekerja Itu dinamakan mati total ya Pertama-tama kita cek ukur di bagian B plusnya Ini kita taruh biasa di pair Disini Lalu kita ukur B plus Ini tegangan B plusnya disini Sudah ada bacaannya B plus Kita masukkan disini Kita masukkan disini aja ya Nah disini Disini juga bisa sama Disini tegangan B plus 0 Cara mengetahui Ini berhubung Pemula ya Yang mungkin belum mengetahui Penyebab-penyebab Kerusakannya Dan kita mulai dari mana Caranya kita harus lepas dulu Beban B plus Artinya Kita Kita pisahkan dulu Tegangan B plus ke playback Jangan kita hubungkan dulu Ke playback Artinya di B plus disini Kita lepas disini Sampai Jalur B plus ini Tidak terhubung Ke playback Seperti ini Sudah terpisah Antara B plus dengan Playback Misalnya lihat Seperti ini Seperti ini ya bro Nah seperti ini Lalu ini coba kita buat dulu Test meternya skala buzzer Kita ukur apakah masih tersambung Disini sudah tidak tersambung lagi Disini tidak tersambung lagi ya Ke B plus Kalau dia tersambung Seperti ini Nah seperti ini Ini tidak tersambung lagi Lalu kita ukur lagi Tegangan B plus nya Berapakah nilainya Ini lampu saya ini Terlalu terang nih bro Jadinya kamera pun Jadi tidak jelas ya Oke Lalu kita ukur tegangan B plus nya Kita masuk ke skala DC lagi Lalu kita ukur B plus Disini Kita bersiap-siap Akan mencabut cop nya Mana tahu ada loncatan tegangan Disini terukur sekitar 114 ya 114 dan bunyi menderiknya Sudah hilang Nah disini bunyi menderik itu Ada dua faktor Rangkaian Power supply ini juga Tidak sanggup untuk mendorong Tegangan B plus Itu juga bisa mengakibatkan Suara menderik Nah yang kedua Di bagian rangkaian Setelah Tegangan B plus Artinya sudah masuk Kedalam playback ini Dan playback ini Menyebarkan tegangan Seperti 12 pol Ke vertikal Bila dimana Vertikal juga short Maka bisa jadi Trapo juga menderik Itu yang menderik itu Trapo ya Dan juga yang dari playback Itu masuk ke horizontal Di horizontal ini short Itu juga bisa mengakibatkan Bunyi menderik Pertama coba kita tes Di bagian horizontal Kita ukur horizontalnya Kita masuk ke skala Bajer disini Supaya bisa berbunyi Kalau short Eh sebelum bunyi bro Sudah Bunyi seperti ini Lalu kita ukur horizontal Enggak bunyi Artinya horizontal ini Enggak short Ini kemarin enggak short Ini kemarin enggak short Ini kemarin enggak short Tidak ada short Disini Juga tidak ada short Berarti Coba kita ukur B plusnya sendiri Disini elko ya Elko ini Tuh Juga tidak short Elko yang 160 volt 100 mikro Juga tidak short Berarti yang menjadi Permasalahannya Dimana ini Coba kita periksa Dimanakah letaknya Biasanya Bukan di bagian vertical short Di bagian vertical Ataupun bukan di horizontal Ini verticalnya Ini horizontalnya Kalau di bagian horizontal ini Tidak ada yang short Kita ukur nanti Di bagian sini semuanya Tidak ada short Kita cek di bagian vertical ya Di bagian vertical juga tidak ada short Ini bisa jadi playback Kita katakan rusak Cuma disini belum kita ketahui Apakah playbacknya yang rusak Ataukah di bagian horizontal Apakah di bagian vertical ya Oke Coba kita Cek dulu di bagian Driver horizontal ini Apakah ada yang short Dan disini juga nanti Kita akan periksa di bagian verticalnya Tapi sebelum kita cek Di bagian horizontal dan verticalnya Coba saya Kasih dulu Lampu bola lampu ya Coba Bola lampu Bola lampu pijar Yang berukuran 100 watt Disini Satu bola lampu pijar ini Kita taruh di BND Satu lagi Kita taruh di B plus Mana B plusnya Yang ini Ini belum Ini ya Tidak terlalu bagus Kabarnya Kita rapikan dulu ya Ini lalu kita taruh di B plus 1 B plus dulu Menggunakan lampu pijar 100 watt Coba Ini bola lampu pijar juga Dia tidak sanggup menyorong Bro Oke Sanggup bro Dia sanggup menyorong Bola lampu pijar Berarti bisa kita katakan Setelah playback Berarti rusaknya Coba kita Lepas ini Ini kalau B plus kita lepas Jelas tegangannya normal Nah sekarang coba B plus ini kita pasang lagi Kita pasang lagi balik Seperti ini B plusnya kita hubungkan Lalu coba kita colok Nah bisa Anda dengar Dia menderik Baru coba kita lepaskan Di bagian Ini Horizontalnya Horizontalnya ini Kita lepaskan coba Kita ukur Apakah di bagian horizontal ini Yang rusak Kita Kita selamat menikmati ini horizontalnya sudah saya cabut horizontalnya short bro horizontalnya ternyata short antara kaki satu dan kaki tiga nah bisa anda lihat ini short nah bunyi dia kalau ke kaki yang di tengah tidak ini juga tidak yang ini yang short oke coba kita cokkan aja tipinya apakah tidak ada lagi surah menderik termasuk kita masuk untuk skala bazar lalu yang ini tadi seperti biasa kita taruh di plus di pair lalu kita ukur horizontalnya apakah normal ini sudah kita lepaskan untuk IC horizontal ya mana kakaknya tadi Oke saya menyalakan titiknya sembari kita masukkan tes meter ini di tegangan B plus seperti ini lalu kita colok tegangan B plusnya belum normal oh yes normal bro sekitar 100 111 berarti itu normal ya 111 bisa kita katakan normal karena tegangan yang dibutuhkan ini 110 sampai dengan 115 Oke normal sekarang coba saatnya kita cari IC horizontal pengganti dan mudah-mudahan nanti setelah kita pasangkan IC horizontal yang baru dia tidak jebol lagi kita periksa juga dulu sini apakah ada komponen yang mencurigakan saya rasa tidak ada dan tegangan juga sudah kita ukur 110 dan saya rasa IC horizontal itu aman tidak akan jebol kita disini mempunyai IC horizontal bekas nah sama ya bekas politron kita coba cabut ini bekas horizontal cabutannya bro bekas cabutannya coba kita ukur Hai nyalah Oke Oke horizontal cabutannya saya rasa normal tidak short pakai ini juga tidak short oke coba kita pasang habitatnya kalau nanti setelah kita pemasangan dan transistor horizontal ini tipinya berhasil menyala dengan bagus berarti rekan kita teknis yang tadi termasuk bisa kita katakan kurang teliti ya bro karena masa kerusakan seperti ini aja harus diserahkan kepada teman kan ayah juga oke coba kita solder di bagian horizontalnya oke oke bismillah mudah-mudahan ini tidak short dan mudah-mudahan horizontalnya tidak lagi jebol ini kita pasangkan juga di biasa di pair lalu kita ukur dulu tegangannya tegangan B plus nya bro apakah berhasil berhasil ya gagal konten oke sudah kita letakkan di B plus lalu kita colok disini 107-108 bisa kita katakan ini normal bro 110 bagaimana layarnya politron coba kita survei sudah menyala bro sudah menyala dengan normal bro politron nah kalau ini kerusakannya diakibatkan degusing ini jangan dihilangkan pakai magnet karena pakai magnet juga memang bisa ya ini tengoknya pakai magnet juga bisa nih tapi jangan dihilangkan pakai magnet bro sudah pernah saya upload videonya sebelumnya di Bancin Channel lihat link deskripsi atau tekan yang di eh akhir video nanti saya sediakan ya oke sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat buat anda jangan lupa dukung kami Bancin Channel like subscribe dan jangan lupa juga share kepada teman-teman kita mudah-mudahan mereka juga tidak tidak ketinggalan info dari kita kita ukur B plus kita ukur B plusnya sekitar 107 oke normal maknyos oke terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih